Kawasan Pahlawan Street Center atau PSJ Kota Madiun akan menjadi pusat keramaian pada malam pergantian tahun baru nanti. Pemerintah Kota Madiun akan menutup akses lalu lintas kedaraan. Selain itu, masyarakat harus memuaspadai beberapa titik kemacetan masuk Kota Madiun. Masyarakat Kota Madiun pastinya tidak akan melewatkan malam pergantian tahun baru 2024 nanti. Kawasan Pahlawan Street Center atau PSJ ini bakal menjadi pusat keramaian warga menunggu momen tahun baru. Apalagi di kawasan ini juga terdapat berbagai replika ikon-ikon dunia. Kepala Dinas Perhubungan Kota Madiun, Subbakri, menjelaskan, untuk kawasan PSJ nantinya akan ditutup untuk lalu lintas kedaraan. Penutupan akan dilakukan mulai pukul 20 lebih 30 malam. Selain itu, pihaknya bersama kepolisian serta instansi terkait juga mewaspadai titik-titik kemacetan masuk Kota Madiun. Setiap tahun rutin kita laksanakan, jadi bukan hal yang baru. Beberapa titik yang menjadi kemacetan antara lain seperti mulai dari exit tol itu masuk Kota, karena Kota ini menjadi cucukan masyarakat di sekitarnya dan pengunjungnya lumayan rame, sehingga kami perlu merekayasa. Setiap sentral untuk arus lalu lintas, khususnya menjalan malam tahun baru untuk di PSJ. Itu sudah kami koordinasikan dengan pihak kepolisian. Kita akan tutup sementara nanti pada malam tahun baru untuk jalan menuju PSJ dari arah utara mulai jam 20.30. Masyarakat diharapkan mengikuti arahan rekayasa lalu lintas yang dilakukan petugas pada malam tahun baru nanti. Selain itu, juga harus memperhatikan titik-titik kantong parkir. Pemantauan arus lalu lintas melalui Traffic Management Center atau TMC akan terus dilakukan. Kris Wanto, JTV, Madiun